Halo guys, bersama Rajodan disini dan tidak seperti biasanya gue gak membuat konten cover atau tutorial dimana gue ingin membuat sesuatu konten di luar musik yaudah gue membuat konten gaming ya hitung-hitung gue hiburan juga dan sekalian gue record gameplaynya dan gue bakal kedepannya membuat konten gaming lainnya so, jadi di video ini gue bermain game yang bernama Dead Garden Blood Harvest dimana gue sebagai scavenger yang gue pakai sekarang yaitu ditutupkan mencari darah yang bakal kita kirim ke tower besar dan bakal dikirim ke langit dan dimana juga gue dan para scavenger lain bakal dihadang sama hunter yang bakal memburu kita dan bakal susah banget karena dia bakal terus kejar-kejar kita dan membuat kita apa ya membuat kita terbunuh lah ibaratnya jadi gimana gameplaynya langsung aja kita ke gameplaynya let's go buat Harvest begini tugas kita buat nyari oh s**t ambil tugas kita buat nyari darahnya buat kirim ke tower nanti kita kirim ke langit nanti gue kasih tau caranya ini dia ini kenapa gue gini ini buat nandain buat nandain kayak semacam poin XP gitu di gamenya jadi tuh misinya mungkin kayak gini nah ini tower guys kalo ada kayak gini berarti towernya disitu udah ditandain sama scavenger lain nah ini darahnya kita Arkes kok agak sedikit ngelag oh iya ngelag biasanya gak selama ini dan kayaknya gue bakal mati kalo ngelag kayak gini gak tau juga sih semoga aja gue bisa lolos sampe last game ini dia ada lagi kita tandain walaupun naga sedikit ngelag ya di game pertama gue wait guard was done itu udah dijatuhin sama hunternya jadi mesti dibangkitin lagi oh dia udah hidup lagi dari gameplaynya jadi dia sempat mati sama hunternya jadi bangun lagi itu kesempatan terakhirnya dia dateng oh itu ada hunternya dia gak ngelag padahal gue ngelag oh balik lagi dia oh enggak balik lagi balik lagi balik lagi oke balik lagi ada di bawah oh iya mati gue scavenger down gue ngelag terus gue mati oke wajar oke gak dibangunin gue shit gue main dengan ngelag begini gimana gue bisa menang atasnya mati gue ya mati saya juga tapi gue ke ibar kan game yang udah mati gue respon kesempatan kedua kenapa awal game gue ngelag mungkin game bugetnya gue bakal angkat jadi buat buat kita tahu hunter saya dekat sama kita itu gimana gimana ada tanda musik nah musiknya itu lama-lama makin kenceng makin kenceng dan makin gimana ya ibaratnya tuh makin serem gitu makin kayak dikejar nah itu dia berarti dekat ada di sebelah nah kalau udah udah semakin cepet lagunya berarti dia udah ngejar-ngejar kita kayak gitu buat niri-niri ciri-ciri dia ngejar kita cuma kita mati lagi btw gue belum ngirim dari sama sekali karena gue ngelag ato sial enggak seru kalau ngelag aduh aduh ngejar gue lagi matilah gue ngejar gue oh enggak kajaiban sih kalau gue bisa menang dengan keadaan ngelag kayak gitu huntersnya ada di huntersnya ada di di sebelah kanan kayaknya nah itu yang gue tembak itu semacam golden crate expired semacam kayak drone ya semacam pesawat gitu itu buat mendeteksi kita ada di sini atau enggak nah kalau ada merah-merah gini ini berarti kita ke dek-teks itu sama huntersnya jadi kita harus kabur nah kalau ada begitu kita kabur aduh gue nge-lag aduh gue udah kabur tetep kena karena gue nge-lag nah gue dikejar-kejar oke kecet gue kejar gue kan oh enggak gue sebenarnya aman ya kalau ngelag gitu siap banget buat satu-satunya biar gak kena kita anjurin kayak gini nah kalau kotak ini sebagai apa ya tadi gue oke kita lanjut gue lanjutin bahasanya kalau kotak kayak tadi itu sebagai apa ya ilmu senjata rahasia mungkin gue lo sebutkan ini jadi senjata rahasia gue tuh bisa insiple gitu jadi biar gak kelihatan sama antresnya jadi ngilang gitu selama mobil kayaknya antresnya diada buat yang gak tau kenapa pasti bakal nanya kenapa kok gak bisa ditebak padahal kan memegang beracam arrow uff set di depan gue mati gue fix gua mati gua mati gua mati gua mati mati gue mati gue mati gue mati gue mati gue gak bisa apa-apa gue di end gue men mati 4 scavengers remain sial ya itu dia buat game pertama gua mungkin gua mau nyoba game kedua lagi oke gua coba game kedua lagi ya semoganya ga ngelag dan gua bisa lolos sampai Sampai ketemu di ronda kedua Oke kita udah masuk ke dalam match yang kedua Wah gue udah lumayan susah Bukan lumayan susah Masuk tag gamenya lumayan susah Cari player lain Karena ini Jadi disini match kedua Gue dapet 10 scavengers sama 2 hunter Skadgers may now into the death garden You must survive and reclaim blood Hunter has entered the death garden Matchnya yang 10 scavengers sama 2 hunters Ini kayaknya lumayan susah Dan gameplaynya lumayan lama juga Dan lumayan susah pasti Sekarang gue nge-lag Sekarang gue nge-lag banget parah Jadinya gak bisa main dengan optimal Kayaknya temen gue jaga-jaga deh Dia ngasih tau terus dimana dia berada 1 jam Bakal dibangunin kah? Malah Dan git Wait Jadinya lihat codile Los temennya aktif nih buat kasih tau kalo ada darah di deket dia atau di tempat lain jatuh terus scavenger revived kaya ada yang di jadi n kayaknya deh emang dijatuhin dulu wuh seh lanjang tadi sudah gue tower A udah kelar tinggal 4 tower lagi btw kalo misalkan ada 10 scavenger 2 hunter ini tower tadinya 3 jadi ada 5 jadi kita lebih banyak buat ngirim darahnya juga lebih banyak tower mati gue mati gue antre deket gue antre deket gue aduh tower demm mati gue scavengers have activated the golden crate ayo bangunin gue dong buset dong ngeliat ada ranjau disitu mati kak gue kalau kita bisa tinggal kemungkinan kemungkinan kakak batu 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 susah nih kalo ada 2 hunter gini ada ranjau juga, ada tower ranjau juga tapi btw sih udah tinggal dikit lagi sih tower D, Clark tower D, Clark tower D, Clark kita kelarin tower D kelar kah? kayaknya hunter nya jagain D karena udah mau kelar mungkin kelar kah? tinggal 2 tinggal 3 lagi hunter deket sampai ini sih gue belum dikejar wah bener dia gak ngelit gue dia buta oh my god tower iya, gue dikejar dikejar kan? oh gak oh enggak men power d power gitu susah sumpah power raka mundarnya gitu kita kirim lagi ini jatuh mulu ya kayaknya harus di execute kita fokus kirem darat terus biar cepet-cepet kelar gamenya terus kita dapat poin juga dan tadi kita sih selama ini sih gak dikejar aman kalau main gak ngelag ini kan enak oke kita kirem sedikit sedikit lagi tinggal lebih nih wah gila cepet sih apa hunter nya yang menuh dari tadi gak execute orang apa di purka gak tahu sih kalau emang beneran di pur sejauh banget dapet 10 ya kita langsung kirim banget gatu lagi di end kah ntar ada sebuah tidak ada sebuah kita kita wah bener bener wah gila sih itu antara 2 disitu semua karena main tinggal satu jadi dia jagain sebuah wah gila kok gini nih gua ketahuan gua ketahuan gua ketahuan oke oke lalu udah selesai dia tower nya ngalangin bener jadinya kita berikut juga timelapse wah kabur sih gua salah bener gua ngedeketin dia mati gua mati mati gua mati mati gua mati gua tumpah mati bener jago temen gua tumpah 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 oke lolos semua gila mati gua itu harusnya jago sih temen gua kayaknya mengantarnya noob sih padahal berdua itu gampang jadi buat gameplay gua di game death garden blood harvest jadi dari game awal gua yang dapet gameplay yang lag sampai gameplay yang dapet 10 scavengers 2 hunter yah dapet tim bagus eh temen jago itu enak sih jadi kita bisa di carry dia akan enak jadi mungkin berapanya gua bakal kayak biasa bikin video cover lagi atau tutorial dan rencana gua sih gua mau ngasih sharing gak sharing sih tutorial buat cara gua recording di FL Studio jadi lu dipantengin aja videonya eh channel gua bakal ada video terbaru pastinya tutorial dan pasti bakal selingan main game kayak gini lagi gua bikin konten gaming jadi sampai ketemu di video selanjutnya bye bye